Meminta data-data kamu, langsung aja guys, kamu reject itu teleponnya kan Di reject, di reject, di reject aja gitu Hai guys, jumpa lagi dengan Wawan disini ya Nanti video kali ini, aku tuh mau sharing ke kamu-kamu semua Apa aja sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kartu kredit BRI EasyCard ini Informasi ini aku dapatkan dari pengalaman aku Selama menggunakan kartu kredit BRI EasyCard ini Dan juga informasi ini penting bagi kamu yang pengen apply kartu kredit BRI EasyCard Tapi belum tahu kelebihan dan kekurangannya Dan juga akan memudahkan kamu untuk memutuskan kartu kredit apa nantinya yang akan mau kamu apply gitu Tapi sebelum lanjut ke video yang selanjutnya Jangan lupa guys, untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like di videonya dan subscribe Pada channel ini Nah nantinya bagi kamu yang punya pertanyaan Ataupun punya komentar Ataupun punya undek-undek ya Yang mau disampaikan seputar tentang video ini Boleh kamu silahkan posting komentar di bawah Dan share video ini ke media sosial yang kalian punya Nah jadi aku akan menjelaskan apa aja sih Yang menjadi kelebihan dan kekurangan daripada kartu kredit BRI EasyCard ini Kelebihan yang pertama adalah ATM dan kantor cabang bank BRI itu tersebar luas di seluruh Indonesia Dari Sabang hingga sampai Merauke Bahkan dari desa hingga sampai ke kota kantor-kantor bank BRI dan juga ATM-ATM bank BRI itu tersebar luas di seluruh Indonesia Nah ini kabar baiknya bagi kamu pemegang kartu kredit BRI Jadi kamu itu nggak perlu pusing-pusing lagi ya guys ya Mana tahu mau perlu duit juga kan Mau tarik tunai di ATM bank BRI ya kan Nggak perlu pusing-pusing lagi guys Karena ATM bank BRI itu sudah ada di seluruh Indonesia Dan juga dari kota hingga sampai ke pulau-pulau desa pun juga sudah ada ATM-ATM Demikian juga untuk kantor cabangnya juga sudah ada dari kota hingga ke pulau-pulau desa Jadi mana tahu nih kamu punya keluhan tentang seputar kartu kredit BRI Kamu bisa langsung datang ke kantor cabangnya gitu guys Kelebihan nomor dua adalah tidak pernah ada masalah dalam transaksi online Ya jadi servernya bank BRI itu cenderung stabil ya Selama kamu menggunakan kartu kredit BRI Jika ini untuk melakukan transaksi online Seperti bilang jadi Sofi, Tokopedia Itu sama sekali belum pernah ada kejadian bermasalah gitu ya guys Terus yang ketiga adalah biayanya yang transparan Jadi biaya-biaya yang dibebankan bank BRI ketagihanmu itu ya transparan gitu guys Maksudnya transparan ini gimana ya Kalau misalkan biayanya segitu Biaya yang dibebankan ketagihanmu juga tetap segitu gitu loh Belum pernah ada ya kejadian muncul biaya-biaya yang nggak jelas gitu ya Di dalam tagihanmu dan juga ada biaya-biaya yang ditambah-tambahkan gitu kali ya Dari bank-bank gitu ya Belum pernah ada kejadian selama aku menggunakan kartu kredit BRI ini guys Jadi biayanya yang cenderung transparan Kelebihan yang keempat adalah liniknya yang lumayan besar Jadi awal-awal aku pertama kali itu nge-play BRI easy card ini Itu sama sekali nggak ada pakai kartu-kartu kredit referensi guys Jadi memang bener-bener langsung murni Aku nge-play sebagai nasabah baru Dan nggak ada pakai kartu-kartu kredit referensi Dan BRI kasih aku limit itu lumayan besar 10 juta Kalau untuk kelas goldnya ya Nah, limit segitu tuh juga udah lumayan guys Lumayan besar maksudnya Karena untuk bank-bank lain aja ya Yang baru nge-play-nge-play kartu kredit itu Itu paling bante tuh dikasih antara 3 sampai 5 juta guys Nah, limitnya tuh cenderung kecil-kecil gitu loh Nah, untuk BRI pertama kali kamu nge-play limitnya tuh Cenderung dia dikasihnya lumayan gede Sama seperti aku Lumayan gede dikasih limitnya gitu Jadi bagi kamu yang pingin nge-play kartu kredit Yang pingin limitnya itu lumayan besar ya Yang mending ini nih Aplay kartu kredit BRI easy card gitu loh Kelebihan yang kelima adalah Proses naik limit yang mudah tanpa upload dokumen Dan juga bisa dilakukan melalui aplikasi BRI Nah, untuk naik limit Biasanya bank itu mengharuskan penggunanya itu Harus memakai 5 tahun Nah, tapi kalau untuk BRI itu nggak perlu nunggu sampai 1 tahun guys Kelamaan nunggu 1 tahun loh guys 1 tahun 365 hari 52 minggu ya kan Nah, kalau untuk BRI itu hanya perlu 6 bulan aja Dari sejak kartemu itu diterima gitu Dan kamu bisa langsung ajukan naik limit Dan proses naik limitnya itu Kamu tuh nggak perlu harus upload-upload dokumen ya kan Ngetik-ngetik surat lagi pernyataan ya kan Dan juga harus susun-susun sleep gaji Setelah itu kamu scan semuanya Lalu kamu upload melalui email Dan itu memakan waktu guys Nah, pengajuan naik limitnya pun juga bisa langsung dilakukan Melalui aplikasi BRI kredit card mobile ya guys ya Dan pengajuan itu cenderung singkat Hanya memerlukan waktu 7 hari kerja Jadi sesimpel itu dan semudah itu Untuk naik limit dari bank BRI Asalkan kamu sering-sering aja pakai kartu kredit bank BRI-nya ya guys Ya baru bisa gampang naik limitnya Nah, dibalik kelebihan-kelebihan dari kartu kredit BRI EasyCard ini Ternyata ada kekurangan-kekurangannya juga guys Jadi seperti manusia ya kan Punya kelebihan, punya kekurangan Sama juga untuk produk kartu kredit yang satu ini Punya kelebihan, punya kekurangannya juga Jadi apa aja yang menjadi kekurangannya Bagi pemerintah yang pemula Kamu tuh pasti akan sering ditelepon dari pihak bank BRI Tapi kenyataannya itu adalah palsu Ya, maksudnya disini adalah Nanti ketika kamu sudah dapat nih kartu kredit BRI Itu nanti pasti ada pihak-pihak yang mengakui dari bank BRI Yang menawarkan kamu itu naik limit dan juga memberikan voucher belanja Tapi dia meminta data-data pribadi kamu Seputar nomor kartu kredit kamu, nama kamu, tempat tanggal lahir Sampai dengan kode tiga angka di belakang kartu Kenapa aku bisa katakan seperti ini guys? Karena aku tuh juga sudah pernah mengalaminya pertama kali saat aku Mendapatkan kartu kredit BRI Jadi kalau misalkan kamu mendapatkan telepon-telepon yang seperti itu Yang ujung-ujungnya meminta data-data kamu Langsung aja guys, kamu reject itu teleponnya kan Direjek, direjek, direjek aja gitu Langsung aja kamu reject Dan kamu tuh nggak perlu dengarkan celotehan dari staff yang mengaku dari bank BRI Yang tidak berfaedah itu Atau kenyataannya dia juga ujung-ujungnya mau skimming data kartu kamu gitu guys Nah ini tuh bukan untuk menakuti-nakuti kamu Cuma ini sebagai informasi agar kamu bisa lebih mewanti-wanti Alias berjaga-jaga Namanya skimming ini bukan untuk hanya bank BRI aja ya Skimming tuh bisa terjadi di kartu kredit-kredit bank lainnya juga ya Cuma baru aku ngalaminya di bank BRI yang satu ini guys Nah kekurangannya yang nomor dua adalah Limit kartu kredit BRI yang masih gabungan guys Jadi sekalipun limit pemula yang dikasih BRI itu cenderung lebih besar Ketimbang kartu-kartu kredit bank lain Ternyata limitnya tuh masih gabungan guys Gabungan itu maksudnya apa ya Misalkan kamu dapat tuh limit 10 juta ya Kamu tuh punya 2 kartu kredit BRI Bukan 1 kartu limitnya tuh 10 juta Tapi melainkan 2 kartu limitnya 10 juta Nah sama juga demikian kalau kamu punya 3 kartu Jadi 3 kartu tuh totalnya limitnya hanya 10 juta aja gitu Sementara euro-euro-nya tuh masing-masing dibebankan ke masing-masing kartu gitu loh guys Jadi kita tuh kayak merasa rugi aja gitu ya kan Kamu punya kartu kredit BRI banyak-banyak Tapi kenyatanya tuh limitnya juga digabung gitu loh guys Nah ini juga penting bagi bank BRI supaya kedepannya tuh lebih berani ya Memberikan limitnya tuh yang bisa-bisa supaya orang-orang itu punya kartu BRI-nya tuh banyak-banyak gitu loh Nah oke guys sampai disini dulu aja informasi aku kali ini Mengenai tentang kelebihan dan kekurangan daripada kartu kredit BRI EasyCard Nah jadi jika kamu bertanya apakah kartu kredit ini recommended bagi kamu Ya jawabannya itu recommended Berdasarkan situs cermati.com itu penilainya tuh 4,53 dari bintang 5 Jadi guys produk kartu BRI EasyCard ini tergolong bagus Oke guys sampai disini dulu aja video aku tentang review-review daripada kelebihan dan kekurangan daripada kartu kredit BRI EasyCard ini Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like videonya dan klik subscribe channel ini Karena klik subscribe itu gratis ya guys ada juga nggak bayar Dan bagi kamu yang punya pertanyaan ataupun komentar-komentar nantinya boleh silahkan kamu posting komentar di bawah dan share video ini ke media sosial yang kalian punya Saya Mohon mempamik dari layar kaca anda sekalian see you on the next my video